Aktor Stefan William kembali membintangi webseries terbaru berjudul Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Dalam serial itu, Stefan berperan sebagai Rehan, seorang paulamrat yang cinta mati dengan sahabat lamanya, Anna, Marshanda. Sedangkan Anna sendiri diceritakan tengah mengalami konflik rumah tangga lantaran suaminya, Dimas, Diorgino Abraham, selingkuh. Memerankan karakter seperti itu adalah pengalaman pertama bagi Stefan. Aktor 31 tahun ini pun mengaku merasa tertantang. Buat saya sih, ini pengalaman pertama membawakan karakter ini. Jadi ini tantangan buat saya, sekata Stefan dalam konferensi PES yang digelar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 13 September 2024. Untuk mendalami karakternya, Stefan tak memiliki metode khusus. Dia mengaku hanya menjalani proses reading dengan metode yang telah ditetapkan oleh sutradara Rudy Soet Jarwo. Readingnya itu pakai simulasi. Jadi kayak simulasi itu, tiap skenenya kita-kita bikin ada adegan juga. Jadi bukan cuma baca skripnya. Ya mungkin menalaminya lewat situ aja. Eh jelas Stefan. Menurut Stefan, metode tersebut justru efektif baginya dan pemain lainnya. Dengan demikian, para pemain telah memiliki gamaran masing-masing sehingga proses syuting berjalan lebih mudah. Pengalaman pertama juga syuting pakai simulasi ya Bang Rudia. Dan itu ngefek banget. Pas syuting jadinya kita udah ada gambaran gitu. Ditandasnya sebagai informasi. Serial? Jangan salahkan aku selingkuh bercerita tentang Anna, Marshanda. Seorang konsulor pernikahan sukses yang menghadapi kenyataan pahit bahwa suaminya, Dimas, Giorgino Abraham, selingkuh. Terjebak dalam konflik pernikahan yang penuh pengkhianatan dan rasa sakit. Anna merencanakan balas dendam dengan mengungkap kebohongan dan kecurangan Dimas di tempat kerja. Didampingi Rehan, Stefan William, Konglomerat Super. Kuat yang dengan tulus mencintai Anna Serial? Jangan salahkan aku selingkuh. Akan mulai tayang di WITV pada 27 September 2024 mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.